Tuti jadi galau Semua yang ada di sana seakan tak percaya dengan apa yang mereka dengar Hingga Bijumina meminta para bidan desa untuk mengulangi kembali kata-katanya barusan Iya Bu, Mbak Tuti saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 3 minggu Ucap bidan desa itu lagi Alhamdulillah Semuanya serentak mengucap syukur untuk Tuti Mereka sangat bahagia begitu mengetahui jika Tuti saat ini tengah mengandung Rida lantas mengantar bidan desa itu ke depan untuk pulang Lalu membayar biaya berobat Tuti Terima kasih ya ibu bidan sudah mau direpotkan datang ke sini Ucap Rida Sama-sama Mbak Kalau begitu saya mau pulang dulu Assalamualaikum Ucap bidan tersebut Waalaikumsalam Ucap Rida Ia kemudian kembali masuk ke dalam setelah memastikan bidannya sudah berlalu dari rumahnya Alhamdulillah Tuti Bibi ikut senang mendengarnya Pasti ibu kamu nanti sangat senang begitu diberitahu Kalau kamu akhirnya hamil juga setelah hampir 2 tahun menikah Ucap Biju Minah sembari memeluk Tuti Tuti terlihat menangis terharu Karena penantian panjangnya akhirnya membuahkan hasil Selamat ya Tuti Kakak senang mendengarnya Semoga kamu bisa menjaga kandungan kamu ya Kamu harus sehat demi bayi kamu Ucap Rida Sembari menggenggam tangan Tuti Dan sekarang kamu makan dulu saja ya Habis itu baru kamu minum obat yang diberikan oleh bidan tadi Ucap Rida Iya kak Ucap Tuti sembari mengusap air matanya Udah jangan menangis Tuti Kamu harusnya bahagai karena akhirnya Gusti Allah mengabulkan keinginan kamu Timpal Biju Minah Aku menangis karena terharu bi Ucap Tuti Iya tapi jangan lama-lama nangisnya Nanti bayi kamu jadi cengeng kalau ibunya sering menangis waktu dia masih dalam kandungan Timpal Biju Minah Masa sih bi Tanya Tuti sembari mengusap air matanya Iya makanya seorang ibu hamil itu bawaannya harus bahagia nanti biar ngaruh ke anaknya jadi ceria begitu sudah lahir Jawab Biju Minah Benar begitu kak Tanya Tuti kemudian pada Rida Kakak kurang tahu kalau soal itu Tuti Mungkin saja apa yang dikatakan Biju Mada benarnya Jawab Rida tersenyum Sudah sekarang kamu istirahat dulu saja ya Biar Biju dan Widya yang melanjutkan pekerjaan Kamu makan dulu saja habis itu minum obat Ucap Rida Ia kak tapi aku mau menghubungi Afid dulu kak Timpal Tuti Tentu saja kamu harus menghubungi Afid Dia harus tahu soal ini dan dia pasti sangat senang begitu mengetahui kehamilan kamu Ucap Rida Benar kak Karena inilah yang selalu kami harapkan selama ini Timpal Tuti Setelah itu semua orang kembali pada pekerjaan mereka masing-masing Sementara Rida mengambilkan nasi untuk Tuti makan Tak lama kemudian Rida sudah kembali ke kamar Ini makanlah dulu Ucap Rida sembari memberikan piring nasinya pada Tuti Terima kasih kak Tapi lidahku sedikit pahit rasanya Timpal Tuti Paksain untuk makan Tuti Karenakan kamu tidak sendirian lagi Ada bayi dalam kandungan kamu yang harus mendapatkan nutrisi juga Ucap Rida Tuti akhirnya memaksakan dirinya untuk makan Kamu sudah jadi menghubungi Afid? Tanya Rida kemudian Sudah kak tapi tidak diangkat Sepertinya dia sedang sibuk jam segini Jawab Tuti Coba lagi saja nanti pas jam istirahat siang Ucap Rida Iya kak Timpal Tuti Apa ini gara-gara aku makan makanan kakak waktu itu ya kak? Aku jadi ketularan hamil juga seperti kakak Tanya Tuti Rida tertawa mendengar pertanyaan Tuti Entahlah Tapi masa iya sih cuma gara-gara itu kamu bisa hamil Mungkin karena waktunya saja sudah sampai kamu diberikan rezeki bisa hamil Jawab Rida Tapi kemarin kakak sendiri yang mengatakan Kalau makan makanan ibu hamil itu bisa ketularan hamil juga Dan sekarang terbukti sama aku Ucap Tuti Kakak cuma bercanda waktu itu Kakak juga tidak menyangka kalau ternyata malah jadi kenyataan Tapi bersyukur saja Akhirnya penantian panjang kamu dan Afid kini datang juga Timpal Rida Hei hei kakak benar dan aku sangat bahagia sekali rasanya kak sampai tidak bisa dibayangkan rasa bahagia aku saat ini Apalagi nanti kalau Afid mendengar kabar ini Ucap Tuti sembari melanjutkan makannya Iya pokoknya kamu harus menjaga kandungan kamu Jangan terlalu capek juga Kalau lelah jangan dipaksakan buat kerja Ucap Rida Siap kak Timpal Tuti Sekarang kamu habiskan makan yati Kakak mau ke dapur dulu Mau masak untuk makan siang ini Ucap Rida kemudian Iya kak Timpal Tuti Ingat ia selesai makan Diminum obatnya Ucap Rida sebelum keluar dari kamar Iya kakak Rida yang cantik dan baik hati Timpal Tuti sembari tertawa kecil Setelah itu Rida berjalan ke dapur untuk memasak Tapi sebelumnya ia meminta tolong dulu pada Yulia supaya menjemputkan ayah di sekolahnya Rida kini mulai memasak di dapur Ia menggoreng ikan Menumis sayur kangkung Lalu membuat sambal goreng kentang campur ati ampela Tak berapa lama ia melihat Tuti sudah keluar dari kamar Lalu berjalan menghampirinya sembari membawa piring dan gelas kotor bekas ia makan tadi Kok malah kesini? Bukannya istirahat dulu di kamar Ucap Rida pada Tuti Tidak apa kak Aku kuat kok Jawab Tuti Ia kemudian mencuci piring dan gelas yang dibawanya Sudah taruh saja Tuti Biar nanti kakak yang mencucinya Kamu kan masih lemas karena habis pingsan tadi Ucap Rida Aku sudah tidak apa-apa kak Aku sudah baik-baik saja Kan katanya kalau sedang hamil itu harus selalu semangat Timpal Tuti tersenyum Ya sudah kalau memang kamu sudah merasa lebih baik Ucap Rida Setelah selesai mencuci piring Tuti Lantas keluar melihat pekerjaan di Juminah dan Widia Sudah baikkan kamu Ti? Tanya Biju Minah Alhamdulillah sudah bi Jawab Tuti Syukurlah Hari ini kamu istirahat dulu saja Sore nanti juga kamu tidak usah kesini dulu Biar kamu bisa cepat pulih dan sehat kembali Ucap Biju Minah Bibi ngusir aku nih Padahal aku kan masih mau kerja disini Tanya Tuti pura-pura merajuk Bukan begitu Maksud bibi kamu istirahat hari ini Besok kalau kamu sudah merasa enakan Kamu bisa kesini lagi Timpal Biju Minah Memangnya kamu masih akan tetap bekerja disini kak Meskipun sedang hamil Tanya Widia kemudian Masih dong Mau ngapain aku di rumah saja nanti yang ada bosan Jadi mendingan aku bekerja disini Suasana ramai dan ceria terus bawaannya Jawab Tuti Ya mungkin saja Kamu akan berubah jadi manja kalau sering hamil kak Tanya Widia lagi Tidakkan Karida saja tetap beraktifitas seperti biasa Meskipun hamil Jawab Tuti Iya kalau menurut Bibi Mendingan kamu tetap bekerja saja Tuti Biar kamu tetap ada kegiatan Nanti kalau kamu di rumah saja yang ada bawaannya Nanti kamu pemalas dan inginnya tiduran saja Ucap Biju Minah Nah kali ini aku setuju sama Bibi Lagipula aku sudah betah disini setiap hari Kumpul-kumpul sambil menghasilkan duit Jadi waktu kita tidak terbuang sia-sia Timpal Tuti Paling-paling nanti-hati Kalau sudah melahirkan Kamu tidak akan bisa bekerja lagi Karena sudah sibuk mengurus bayi kamu Ucap Biju Minah kemudian Tidak juga Nanti paling aku minta cuti sama Kak Rida Habis itu aku kerja lagi disini Timpal Rida Lantas anak kamu bagaimana kalau kamu bekerja? Tanya Biju Minah Aku titipin ke mertuakulah Jawab Tuti santai Astaga Tidak boleh seperti itu Tuti Itu namanya kamu jahat sama mertua kamu Memangnya mertua kamu itu tempat penitipan anak Oceh Biju Minah Ya bukanlah Bi Tapi kan mereka selama ini juga sudah lama mengharapkan cucu Pasti mereka tidak akan keberatan dititipi cucunya setiap hari Timpal Tuti Tetap saja Tuti Kamu harus lebih memperhatikan anak kamu Apalagi kalau masih bayi Anak itu harus dalam pengasuhan kamu setiap saat Dia perlu asik kamu juga Ucap Biju Minah Sementara itu Rida yang sejak tadi mendengarkan pembiacaraan mereka dari dapur Akhirnya ikut berkomentar Biju Minah Tuti Kamu sebisa mungkin harus bisa mengurus bayi kamu sendiri Supaya ikatan batin antara anak dan ibu bisa terjalin dengan kuat Apalagi kalau kamu bisa memberikan asik penuh Itu lebih bagus lagi Ucap Rida Apa itu artinya aku tidak boleh bekerja disini lagi kak? Tanya Tuti Bukan begitu Tentu saja kamu bisa bekerja disini sampai kapanpun Tapi tetap kamu harus lebih memprioritaskan anak kamu Jawab Rida Nah iya Maksud aku tuh begitu kak jadi aku masih tetap bekerja Tapi aku tetap bisa mengurus anakku nantinya Ucap Tuti Gimana caranya kalau kamu bekerja? Pasti anak kamu harus ada yang mengurus Tanya Biju Minah Menurut Bibi Aku kan tidak boleh merepotkan mertuaku Ya sudah aku bawa saja nanti anakku kesini Kan aku bisa menaruhnya di kamar Widya kalau dia tertidur Jawab Tuti Aku sudah kerasan kerja disini kak Suasana kekeluarganya sangat terasa Dan kalau nanti aku harus berhenti bekerja aku pasti akan sangat sedih sekali Ucap Tuti kemudian Kamu tidak harus berhenti Tuti Tapi kamu bisa beristirahat dulu beberapa waktu sampai anak kamu cukup besar Dan bisa kamu bawa bekerja Ucap Rida Iya sih kak Wah pusing aku mikirnya Timbal Tuti Makanya sekarang kita jangan dulu berpikir soal kedepannya akan seperti apa Biarkan nanti berjalan sesuai prosesnya saja Kalau dibikirkan nanti kamu jadi pusing sendiri Kita lihat saja kedepannya akan seperti apa Tapi untuk sekarang kita jalani saja seperti biasa Ucap Rida Benar tuh Rida Daripada pusing iya kan Mending kita jalani saja apa adanya Nanti juga Tuti akan tahu seperti apa baiknya kedepannya setelah dia punya anak Timbal Biju Minah Bukannya Bibi yang sejak tadi banyak tanya sampai bikin aku pusing berpikir Tanya Tuti Itu namanya terapi otak Tuti Jadi kamu sudah punya bayangan kira-kira akan seperti apa nanti kalau anak kamu sudah lahir Timbal Biju Minah mencoba ngelas dari pertanyaan Tuti Terapi otak apaan? Mulai deh Bibi kamu sekata-katanya keluar Ucap Tuti Ya kan kamu yang ngajarin Timbal Biju Minah tertawa Membuat semua disana ikut tertawa kecuali Tuti yang sedikit jengkel pada Biju Minah Mukanya kenapa begitu? Jangan kesal-kesal sama Bibi Nanti anak kamu mirip wajahnya sama Bibi Ucap Biju Minah kembali tertawa Hah! Yang benar saja Bi Anakku pasti mirip aku atau Afit lah Timbal Tuti Bisa saja mirip Bibi kalau kamu sering merasa kesal pada Bibi Ucap Biju Minah lagi Ah itu sih bisa-bisanya Bibi saja Timbal Tuti Ya sudah kalau tidak percaya Kita buktikan saja nanti Ucap Biju Minah Bibi ini malah bikin aku tambah pusing saja Timbal Tuti Ya jangan dibikin pusing Bikin hapis saja Ucap Biju Minah lagi Awas ya Bi Lain kali aku yang balik mengerjai Bibi Timbal Tuti Kalau hamil itu banyak pantangannya Tuti Salah satunya dilarang mengerjai orang yang lebih tua Ucap Biju Minah Bibi mulai ngarang lagi nih Supaya aku tidak membalas Bibi kan Timbal Tuti Terserah kalau kamu tidak percaya Ucap Biju Minah yang kemudian tertawa begitu pula dengan Rida Dan Widia yang juga ikut tertawa melihat perdebatan Tuti dan Biju Minah sejak tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati